Pihak yang sekarang ramai di media tentang ada yang dilakukan, ada yang dilakukan, ada yang dilakukan, apa yang lainnya. Alhamdulillah, ini sebenarnya sudah selesai. Bahkan pihak korban, pihak keluarganya begitu terbuka, begitu ikhlas, tidak menuntut apa-apa. Bahkan beliau yang memberikan teknis-teknis dan yang lainnya, sehingga anggapan beliau sudah selesai. Tetapi mungkin karena ini di blog ke media, pihak-pihak tertentu mungkin ada yang ingin apalah, sehingga terbuka lebar lagi, ramai lagi. Tapi saya datang ke sini, bukan untuk meramaikan, pertama saya mewakili atas nama pemerintah. Yang kedua, memberikan dorongan, semangat lagi kepada Neng Zahra untuk tetap sekolah, untuk tetap belajar, tidak minder. Dan juga kepada pihak orang tua, silaturahmi. Bukan kami menggurui, karena memang beliau juga seorang pendidik yang sudah paham tentang hal itu. Insya Allah setelah kegiatan hari ini akan ada pertemuan yang dibuduk bareng dengan pihak orang tua yang 4 orang, kemudian juga diprakasikan oleh pihak KCD. Jadi kalau diprakasikan oleh pihak KCD, insya Allah tidak ada ego masing-masing. Karena kemarin masih ada sekelompok yang ego, baik dari pihak kelembagaan, menyatakan tidak ya bersalah, ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan besok, semuanya selesai, islah tinggal kebersamaan dalam pertemuan seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!